Intro Hai, apa kabar pemirsa jejak air Nusantara? Pagi ini saya akan ajak pemirsa ke provinsi paling barat Indonesia. Ya benar, pemirsa kita akan melusuri jejak air di bumi Serami Mekah atau Aceh. Jangan pindah channel ya pemirsa. Intro Aceh yang dijuluki bumi Serami Mekah adalah provinsi paling barat Indonesia. Tidak hanya menyimpan kekayaan alam, Aceh juga menyimpan keindahan alam yang begitu menawan. Pantai-pantainya terpampang indah dan anggun, bukit-bukitnya hijau menyejukkan mata, dan masyarakatnya yang ramah. Setelah sempat terpuruk akibat tsunami, kini Aceh sudah bangkit dan menggeliat menjemput kesejahteraan. Pembangunan berbagai bidang berdenyu cepat, termasuk pembangunan infrastruktur sumber daya air yang sangat penting. Mengingat Aceh adalah salah satu lumbung beras nasional. Nah, tim jejak air Nusantara kali ini akan menyusuri jejak-jejak air di Aceh. Dan apa manfaatnya bagi masyarakat Aceh. Tapi bukan sekedar waduk pemirsa, penasaran? Assalamualaikum, selamat pagi pemirsa. Kembali lagi bersama saya Permata Sariah Rabdi, jejak air Nusantara. Pasti pada bingung nih, kenapa saya pakai jilbab. Hmm, kalau dilihat dari belakang pasti Anda sudah tahu saya ada di mana. Ya, benar sekali. Saya sedang berada di halaman Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Kalau sebelumnya, saya sudah mengajak Anda untuk menapaki jejak air di kota-kota besar seperti Semarang, Lombok, dan juga Palembang. Kali ini saya ingin mengajak Anda untuk melihat infrastruktur sumber daya air di Provinsi Aceh. Ya, tapi sebelumnya saya ingin mengajak Anda untuk melihat-lihat lokasi-lokasi atau tempat-tempat yang bagus banget untuk dikunjungi di kota Banda Aceh. Seperti masjid ini dan lain-lainnya. Ikutin air terus ya, yuk! Pemirsa jejak air Nusantara di belakang saya ini adalah Museum Tsunami Aceh. Dilihat dari luar, bangun ini megah dan indah sekali. Jadi penasaran, pengen tahu dalamnya seperti apa? Langsung masuk aja yuk! Museum Tsunami Aceh Museum Tsunami Aceh dirancang sebagai monumen simbolis untuk bencana gempa bumi dan tsunami di Samudera Hindia pada tahun 2004. Sekaligus pusat pendidikan dan tempat perlindungan darurat andai tsunami terjadi lagi. Museum ini merupakan sebuah struktur empat lantai dengan luas 2.500 meter persegi. Saat masuk, pengunjung akan dibawa bagaimana suasana saat tsunami menerjang, yaitu melalui lorong sempit dan gelap di antara dua dinding air yang tinggi untuk menciptakan kembali suasana dan kepanikan saat tsunami. Jujur saya terbawa suasana saat melintasi lorong ini, dari atas atapnya membentuk gelombang laut, benar-benar sebuah museum yang menawan. Museum Tsunami Aceh Ini di atas tuh ada tulisan, Peace, damai. Museum Tsunami Aceh Museum Tsunami Aceh Wah saat yang makan nih, di rumah makan khas Aceh. Yuk! Museum Tsunami Aceh Wah saat yang makan nih! Di rumah makan khas Aceh. Yuk! Ya kalau tadi ayo udah jalan-jalan mengunjungi tempat-tempat yang indah Seperti Masjid Raya Baitur Rahman Terus Museum Tsunami Aceh dan lain ya Sekarang ayo menjanjian sama Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera Satu yaitu Bapak Muradi Kata beliau ada destinasi jejak air yang harus ayo kunjungi Karena disana tempatnya indah sekali Tapi tempatnya bukan disini Penasaran seperti apa? Yuk kita kesana Udah sampe Cerah banget disini Buka kali ya jaketnya ya Mana ya? Oh mereka disana Yuk kita kesana Assalamualaikum Waalaikumsalam Apa kabar? Baik Terima kasih Ibu lagi pada ngapain ini? Lagi melihat-lihat kondisi waduk keliling dari ini Kalau gitu ayo pindah deh deket-deket Pak Muradi Halo Bapak apa kabar? Baik Mbak Sehat? Sehat Mbak Udah lama ya? Loh lama nungguin saya? Lumayan Halo Bapak Tadi itu saya udah kasih tau Sama Mirsa di rumah Kalau saya itu mau diajak ke destinasi jejak air yang bagus banget Indah banget tempatnya Sapa Muradi nih Ternyata pas sampe kesini Ternyata emang bener-bener bagus Tadi dari kota tuh kesini jauh loh ya Sekitar satu jaman Iya kan? Nah tepatnya waduk keliling ini dimana sih Pak? Lokasinya di kecematan Codgli Kabupaten Aceh Besar Nah boleh ceritakan sedikit gak sih Pak? Waduk keliling ini manfaatnya apa sih? Jadi waduk keliling ini manfaatnya sementara ini hanya satu Yaitu untuk irigasi Luas irigasi yang diairi dari waduk kelilingnya adalah 4.790 hektare Nah ada lagi nih informasi yang saya dapat tentang waduk keliling ini Katanya bukan katanya mungkin bener kali ya Kalau ini adalah waduk pertama di Aceh yang dibangun oleh anak bangsa Iya? Iya bener sekali Pak Ceritakan lagi dong Pak Jadi waduk keliling ini kita mulai di 2002 Kemudian di Februari di 2009 juga sudah waduk ini sudah diresmikan oleh Bapak Presiden kita Oh jadi termasuk baru ya dan bagus banget loh ini Kemudian nanti kita akan lanjutkan dengan waduk-waduk lain Seperti sekarang ini kita sudah mengerjakan waduk Raju di PD Ini sudah selesai tinggal pengenangan Kemudian juga ada embung-embung lain seperti di Payasinara di Sabang Kemudian di Lambaduk juga Nah saya mendengar nama-nama baru berarti saya mau diajak ke sana lagi setelah ini pastinya ya Karena ini view saya ngomongin waduk keliling lagi ya Pak ya Ini kan view-nya bagus banget dari sini gitu ya Ini bagus terus ada gunung ada bukit dan segala macam Apakah dijadikan tempat wisata juga? Iya bener sekali Pak Jadi ini kita pun di posisi kita ini sekarang ini beras view jadi waduk keliling ini Mata pandangan mata burungnya oke Begitu indah jadi setiap sore apalagi hari Sabtu minggu ini selalu dipenuhi oleh pengunjung Wisatawan juga ke sini ya Baik dari Banda Aceh maupun dari kabupaten-kabupaten lain di seluruh Aceh Kalau saya berarti kan keluar dari Banda Aceh tamunya ya Pak Berarti saya boleh dong diajak ke bawah Oke boleh Boleh nanti kita temani di rumah Asyik sekarang aja gak usah nanti yuk kita ke sana Tadi ngeliat dari atas sekarang udah ngeliat dari bawah ya Pak indah banget Nah ini apa nih Pak? Kita menuju apa? Ini intik irigasi ini Mungkin bisa dibilang ini pintu air Iya pintu air Bener Boleh ke sini Pak? Silahkan Pak saya masuk ngobrol-ngobrol nih Pak Enaknya ngobrol di mana ya? Ini ada tempat yang lebih eksotis lah untuk kita ngobrol Ada? Di dekat-dekat sini juga? Ada di dekat sini di sebelah sana Oh baiklah ayo pemirsa kita ke sana katanya punya lebih bagus dari yang tadi pertama itu ya Oh iya Yuk kita ke sana lagi Ya pemirsa sekarang saya dan Pak Muradi sudah berada di Saung Saung yang tempatnya di pinggiran bendungan keliling ya Pak Dan bener kata Pak Muradi kalau tempat ini adalah tempat yang cocok untuk ngobrol-ngobrol Nah kita ngobrol lagi Pak bendungan keliling ini Sebelumnya apa sih sebelum dijadikan atau dibangun jadi kayak gini nih? Ini dulu dari daerah Gersang dan Tandus Pak Daerah Gersang dan Tandus Tandus ya Beri lagi ke petang untuk pengairan ini Berarti saya nggak salah Pak kalau saya cari petani-petani di sini untuk nanya-nanya manfaat apa sih yang mereka dapat dari waduk ini Silahkan Pak Iya boleh Silahkan Tapi kan saya mau ketemu sana Bapak mau ngajak saya kemana di sini? Saya mau ngajak Perubahan sungai Perubahan sungai Dekat kah ada ini? Nah itu di tengah kota Bandar Kalau itu saya mau nanya-nanya sang tani Saya mau bapak langsung di Perubahan sungai Iya mbak Terima kasih bapak kita Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Hai Bapak Lagi pada ngapain ini? Lagi istirahat Istirahat sebelum lagi apa sih? Iya lagi kerja di sawah ini Mumpungnya di sawah Wah pasti berarti kerja di sawah pasti profesi adalah petani Iya kan kenalan dulu kalau gitu Halo Pak saya Ai Saya Syukri Bapak Syukri dengan Bapak siapa? Saya Ayam Jamal Oh dan Bapak Jamal saya panggilnya ya Kebetulan nih Pak saya emang lagi jalan-jalan sekitar sini Mau tanya-tanya sama petani yang kira-kira mendapatkan manfaat apa sih dari adanya bendungan keliling Bapak tau kan ya pasti di sekitar ini kan ada bendungan keliling Iya ya tau Nah manfaat apa sih Pak yang Bapak dapat dari bendungan tersebut? Kalau manfaatnya kami ini kalau bersawah bisa dua kali Danam setahun Oh masa tanam maksudnya dua kali tanam Sebelumnya memang berapa kali Pak? Sebelumnya satu kali Oh ini cuma bisa satu kali setahun? Iya Oh gitu Terus ada manfaat lain nggak sih Pak selain itu? Ada Bisa Berkebun Tuh tanaman muda Cabai Oh jadi banyak ya selain pertanian dan persawahan ini juga bisa perkebunan juga Iya Wah berarti Pemirsa bisa kita lihat kalau keberadaan dari bendungan keliling itu banyak sekali manfaatnya Yang didapat dan diterima oleh para petani di sini Terima kasih ya Pak ya Sekarang mau istirahat lagi? Iya ya ya Kalau kita selain keliling-keliling lagi dulu ya Pak Oke oke Terima kasih Terima kasih Sama-sama Terima kasih Terima kasih Salah satunya irigasi Selain membangun waduk dan jaringan irigasi untuk memastikan ketersediaan air untuk areal sawah Balai wilayah Sungai Sumatera 1 juga melakukan penggerukan sampah akibat tsunami di sepanjang Sungai Kerum Aceh Irigasi berfungsi untuk mendukung produktivitas pertanian dalam rangka ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat Metode pemberian air irigasi yang biasa diterapkan di Indonesia diantaranya sistem genangan, alur, curah, dan tetesan air Sampai saat ini luas cakupan layanan irigasi yang dioperasikan dan dipelihara di berbagai wilayah Indonesia mencapai 2.315.000 hektare Stop! Pembangunan rumah di bantaran sungai Stop! Penebangan pohon Stop! Membuang sampah di sungai Sungai yang terjaga bertata asri tidak memberi bencana, tapi memberi rezeki Peran dan kepedulian Anda kunci kelestarian sungai Mari, bersama menjaga sungai Bendungan Bersana vital dalam mendukung kecukupan pangan, energi, dan air Indonesia memiliki 284 bendungan yang terserah di berbagai wilayah Bendungan Dengan manfaat tunggal dibuat tujuan khusus Seperti penyirigasi Air untuk dikirigasi Seperti penyediaan air baku untuk minum dan pembangkit tenaga listrik Beri Sen entsprechend Sekali Sekejutnya Terima kasih. 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 Terima kasih.